Masukkan kulit melindu Sahabat Youtube, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia Ketemu lagi dengan saya, Koko Edy Chef yang terabal-abal sedunia Sahabatku, di video kali ini Saya mau memasak ikan asin pedak Rasanya gurih, pedas, bikin lupa kenyang sahabatku Yuk kita lihat apa saja bahan-bahannya Dan bagaimana cara memasaknya Berikut adalah bahan-bahan untuk memasak ikan asin pedak Di sini ada 3 ekor ikan asin pedak atau ikan asin kembung Beratnya 350 gram Ada 3 papan petai 250 gram terang 100 gram kulit melindu 2 buah jagung manis 2 buah tomat merah 7 buah tomat hijau 100 gram bawang bombay 50 gram bawang merah 30 gram bawang putih 5 buah cabai merah besar 10 buah cabai hijau besar 15 buah cabai rawit merah 3 butir kemiri sangrai 20 gram lengkuas 5 lembar daun salam Salam sehat selalu 5 lembar daun jeruk 3 buah jeruk limau 1 sendok makan masako rasa ayam 1 sendok makan gula pasir Setengah sendok teh merica bubuk Dan sedikit daun bawang Semuanya masih ngutang dari gerobak sayur Mari kita mulai memasaknya Ikan asinnya kita rendam di air panas Tapi jangan air yang panas banget ya sahabatku Supaya garangnya keluar dulu Sambil menunggu ikan asinnya direndam Kita mau mempersiapkan Bahan-bahannya Petai dan lain-lain ya Kita kupas Nah ini sudah rapi semuanya Tinggal kita cuci Jadi sengaja saya Dipercepat ya sahabatku Soalnya banyak yang bilang Harusnya kalau potong-potong Gak usah dikasih lihat Kita udah bisa Metongnya Ya sudah Kita menurut aja lah Sama sahabatku Nah ini kita cuci semuanya Sahabatku Cuci semuanya tuh ya Sampai jumpa Ini ikan asin Insangnya dan isi perutnya Kita keluarin ya sahabatku Kita mau potong-potong dulu Ini tomatnya Tomat hijaunya saya bagi 4 aja gitu ya Bagi 8 jadinya Cabainya kita iris tipis-tipis Nah sudah Taruh disini Jeruknya kita ambil airnya saja Tomat merah Kita potong asal aja Nah bombay ini kita potong agak kasar Potongnya ukurannya kira-kira 1 cm x 1 cm gitu lah sahabatku Buah belinju Satu buah kita bagi jadi 4 Atau bagi 3 juga boleh Daun bawangnya kita potong pendek-pendek Nah jagungnya kita pipil Dipipil namanya sahabatku Dilepasin satu-satu bijinya gitu ya Biar cakep gitu sahabatku Semuanya sudah rapi Sekarang kita mau memasaknya Kita rebus kulit melinjonya Supaya lebih empuk Sudah 3 menit Bikannya sudah kuning keemasan sahabatku Sekarang kita mau mengangkatnya Harum sekali sahabatku Hampir lupa menggoreng terongnya sahabatku Saya mau kasih minyak Ini minyak bekas ikan goreng tadi ya Bekas goreng ikan asin Masukkan lengkuas dulu Kenapa lengkuas harus duluan Karena lengkuas kan tebal-tebal sahabatku Supaya bau lengkuasnya tuh lebih keluar Harum lengkuasnya lebih keluar Gitu sahabatku Tuh langsung harum dia Daun salam juga langsung Bawang merah Ini gak apa-apa ya Minyaknya agak coklat sahabatku Kan sayang kalau gak dipakai Minyak bekas goreng ikan asin Sudah harum bawang merahnya Kita masukkan bombay Kita masak sampai bombaynya layu Harum banget sahabatku Masukkan cabai Dan bawang putih Tuh bawang putihnya Habisin deh Harum sekali sahabatku Daun jeruk masukkan Hampir lupa daun jeruknya Sekarang kita masukkan tomat merah Tomat hijau Masukkan peteknya Masukkan kulit melinjo Masukkan kulit melinjo Masukkan jagung mani Masukkan jagung mani Masukkan ikan asinnya Masukkan ikan asinnya Masukkan ikan asinnya Kita kasih air sekitar 200 ml Jadi supaya ikan asinnya ini mengeluarkan rasa asinnya Tuh ikan asinnya Tuh ikan asinnya Tidak di bagian bawah Nah kita biarkan aja dulu Jadi dimasak kayak begini Supaya asin dari ikannya itu keluar dulu Masukkan terongnya Masukkan daun bawang Ini sayurnya rame banget sahabatku Ini namanya sayur ikan asin ngajak temen Temennya banyak banget Nah masukkan Masakonya sedikit dulu deh Setengah dulu Gula pasirnya semua Masakonya sisain dulu Takut keasinan Tuh, ini mantep banget sahabatku Wih, ini emang Raus pisan Rame sayurnya sahabatku Diicip dulu Sudah ada rasa asinnya Saya tambahin gula sedikit lagi sahabatku Tuh Biar lebih enak Jadi Kaldo ayam bubuknya Nggak saya habiskan ya sahabatku Nanti keasinan Karena ikan asin ini Masih akan mengeluarkan garamnya nanti Itu ya Sudah matang sahabatku Sudah matang sahabatku Sahabatku Tumis ikan pedaknya sudah matang Ini harumnya sahabatku Semriwing Serumah-rumah sahabatku Harum banget Wah, langsung lapar Jadi kalau masak kayak begini sahabatku Pokoknya kita langsung kepengen makan aja Kita lihat ya Seperti apa ikan pedaknya Wah, cantik sekali sahabatku Kita mau melihatnya sahabatku Wih, ini nggak sabar Saya pengen makannya Ini ikan pedaknya sahabatku Jadi ikannya ini saya goreng dulu sebentar Supaya lebih harum gitu sahabatku Ikannya sedikit aja ya Ini ada petai Ada kemangi Jadi kalau kemanginya ini Jangan dimasak ya sahabatku Kemangi jadi lelapan aja gitu Makan pakai timun mentah Kalau ada Wih Ini mah Sedep-maredep sahabatku Kita coba makan dulu ya Ini mah Harum banget Jadi lauknya sedikit aja nih Udah bikin kenyang perut sahabatku Pakai ikan asin Pakai cabai Lihat sahabatku Juara Aduh enaknya sahabatku Beneran Saking enaknya hanya bisa Sahabatku Pakai daun kemangi Ini daun kemanginya tanam sendiri sahabatku Aduh ini enak banget sahabatku Aduh ini enak banget sahabatku Wih Lauknya ikan pedak Tumis ikan pedak Ini mah Mantap 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 Menirau Pisan Kalau kata orang Sunda Lihat sahabatku Lihat Aduh Enak banget Jadi ikan asinnya tuh udah gak terlalu asin sahabatku Karena udah saya rendam dengan air hangat 30 menit Terus saya goreng Terus saya masak ya Jadi dia udah nyatu banget dengan sayurannya Terus pakai lalapan daun kemangi Tambah joss Sedikit sayang Lalapan yang lainnya gak ada Bener-bener lupa pamit sahabatku Semoga Sahabatku bisa memasaknya di rumah Semoga sahabatku juga suka dengan video ini Kalau suka jangan lupa kasih like Yang baru join jangan lupa segera subscribe Nyalakan bellnya Jangan lupa komen dan share video ini Sampai jumpa di video berikutnya Bersama dengan Chef Abal-Abal Semua orang bisa memasak Bye-bye Masken lagi Aduh Raus pisang Terima kasih hmm 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 hmm